Halo Tribuners, sekarang aku sudah bersama dengan Pak Epp disini, ayo Pak. Selamat malam. Nah, kali ini kita akan memulik lebih dalam tentang Transera Water ini loh. Pak, gimana nih Pak, kalau setiap malamnya Transera ini diramaikan oleh tamu seperti apa Pak? Jadi kalau Transera ini, ada beberapa market segmen ya yang disini. Jadi kalau waktu-waktu sore itu biasanya para orang tua yang dapak dan itu biasanya mereka untuk makan malam makan berat ya antara jam 6 sampai jam 9. Nah, nanti dari jam 9 sampai tengah malam itu kebanyakan anak muda yang nongkrong disini ya. Mereka ngopi, mereka makan, cemilan ya, sampai yang kadang-kadang sampai setengah malam gitu. Jadi memang marketnya ada dua market yang disini. Yang muda dan yang tua gitu. Karena memang ini tempatnya sangat bagus sekali ya. Mungkin yang paling tinggi yang terbuka di open air begini yang tertinggi lah di Pontianak ini ya. Transera ini ya Pak. Oh iya, nggak ada lagi kan dari yang lain ya. Ya, bener. Nah Pak, kalau perbedaan malam minggu dengan malam sebelumnya itu seperti apa sih Pak? Kalau malam minggu, kita ini punya khusus spesial, barbecue. Langsung dari lantai sembilan, barbecue, bisa barbecue sendiri dengan barang-barang yang dibakar. Barang-barang yang dibakar dibarengnya dengan ada dessert-dessert yang menarik gitu. Ya itu mulainya dari jam 6 sampai jam 10 malam. Dan itu diirikin sama musik. Sampai live musiknya juga ya Pak. Nah live musik, sambil nyante, sambil live musik ya. Iya. Kenapa selain barbecue tadi ada tepanyaki juga ya Pak? Tepanyaki sebetulnya tidak, tidak khusus tepanyaki. Kita lebih banyak kepada barbecue-nya yang kita tunjolkan. Kalau selain malam minggu itu sendiri Pak, masyarakat itu tertarik kita ke sini karena apa sih Pak? Suasana ya? Saya sih mereka datang ke sini karena suasana di Transera ini unik. Bisa melihat Sancet ya, lalu bisa melihat Jembatan Kapuas ya, lalu juga melihat Pontianak dari Lantai 9, hampir berapa derajat nih coba. Ya, 180 derajat. 180 derajat ya, melihat-lihat Pontianak. Katedral ada di sana, Hagidin ada di sana, ya hotel-hotel lain ada di sana. Jembatan ada di belakang. Jembatan ada di belakang ya, menarik sekali. Jadi pake komplit lah itu Pak ya, jadi ini pun outdoor juga, keunjung bisa milih indoor, bisa milih outdoor juga. Cuman sekarang agak musim hujan, jadi harus pindahkan alam. Udah ada transpasi juga ya Pak? Iya, kemarin kebetulan ada grup yang ingin di luar ya, kepaksa lah di dalam. Pak, di sini kita dengerin ada karaoke-nya juga ya Pak? Karaoke ini kita sediakan kalau untuk tamu-tamu yang memang ada acara. Jadi tamu misalnya ulang tahun, atau mungkin gathering lah ya, sambil untuk mengisi waktu mereka karaoke, kami siapkan karaoke. Kami siapkan free of charge. Jadi mereka di sini bisa asik-asik cantai, disini juga karaokean. Karokean, makan, minum, wah dengan pemandangan yang ini. Jadi ramah keluarga juga ya Pak? Jadi orang berkeluarga juga ramah di sana. Ramah juga untuk keluarga. Oh mungkin Pak ada ajakan kepada masyarakat Pantiana Pak untuk rame-rame datang ke Trangseera ini? Ya, Teraskai, ini namanya Teraskai. Satu-satunya tempat yang 180 derajat melihat Pantiana. Tempat bersantai untuk bersama keluarga, apalagi apabila dengan pasangan kalau agak malam sedikit. Ayo datang sini sambil menikmati menu baru, pizza. Pizza ala Sep Ibu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!